Tubagus Jodi, supir yang menyebabkan kecelakaan di Tol Jombang hingga menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah kembali menjalani sidang pada Kamis 3 Februari 2022. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum memutar video CCTV detik-detik kecelakaan mobil Pajero Putih milik keluarga Vanessa Angel. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 5 Februari 2022, pada sidang tersebut, jaksa penuntut umum atau JPU Kejaksaan Negeri Jombang menghadirkan 5 orang untuk memberikan kesaksian. Kelima saksi yang dihadirkan yakni warga sekitar lokasi kecelakaan, petugas dari PJR Pohoda Jawa Timur, serta 3 orang dari PT Asratol atau PT MHI selaku pengelola Jalan Tol Jombang Mojokerto. Dalam keterangannya di depan hakim, para saksi menuturkan situasi setelah terjadi kecelakaan yang dialami mobil Pajero milik keluarga Vanessa. Ada pun jaksa penuntut umum atas persetujuan majelis hakim memutar rekaman CCTV yang menayangkan detik-detik mobil Vanessa mengalami kecelakaan. Dari tayangan CCTV, tampak mobil warna putih melaju kencang di belakang sebuah truk di Jalan Tol Jombang Mojokerto. Mobil itu melaju di lajur tengah di ruas Jalan Tol Jombang Mojokerto ke arah Surabaya. Saat melaju kencang, mobil warna putih itu tiba-tiba oleng ke kiri menabrak pembatas jalan lalu berputar hingga ke tengah jalan. Detik selanjutnya, mobil itu tampak menghadap ke arah berlawanan di jalur tol arah Surabaya. Asap tampak mengepul di sekitar lokasi kecelakaan. Ada pun truk yang berada di depannya tampak terus melaju. Selesai menyaksikan rekaman CCTV, Ketua Majelis Hakim Bambang Setiawan menanyakan batas kecepatan di Jalan Tol kepada saksi dari pengelola Jalan Tol Jombang Mojokerto, Zanuar Firmanto, yang merupakan Kepala Divisi Operasional PT Asratol. Zanuar menjawab bahwa batas kecepatan di Jalan Tol yakni minimal 60 km dan maksimal 100 km per jam. Dalam kesaksiannya, Zanuar menjelaskan, batasan kecepatan tersebut diterapkan untuk menjaga keselamatan pengguna Jalan Tol. Ia menambahkan, Jalan Tol Jombang Mojokerto memiliki lekuk dan tanjakan yang ideal untuk kecepatan maksimal 100 km per jam. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penentut Umum pada sidang sebelumnya, Tumagus Muhammad Jodi Pramas Setia diduga lalai dan menyebabkan terjadi kecelakaan. Saat itu, ia mengemudi kendaraan dengan kecepatan hingga 125 km per jam. Sementara itu, saksi dari PCR Pohodaja Tim Proto mengungkapkan, saat mendatangi lokasi kecelakaan, dirinya sempat bertanya kepada Tumagus. Kala itu, Tumagus mengaku bahwa dirinya mengantuk. Dalam kesaksiannya, Proto mengungkapkan posisi mobil Pajiro milik keluarga Vanessa Angel berada di jalur arah Surabaya, namun menghadap ke arah perlawanan. Oke Tribuners, nantikan selebriton style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!